Mengawali informasi kita pemirsa, Badan Kepegawaian Negara akan mengupayakan percepatan transformasi digital dalam Rapat Koordinasi Nasional Tahun 2022 di Kota Batam pada Kamis kemarin sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen aparatur sipil negara, terutama adaptasi kerja birokrasi terhadap perubahan masa pandemik COVID-19. Hal tersebut disampaikan Kepala BKN Bima Hariawi Bisana, dirinya mengatakan BKN mengajak seluruh pengelola kepegawaian instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah menerapkan tata kelola digital secara masif sebagai basis pelayanan birokrasi. Dalam Rakornas tersebut juga dibahas terkait beberapa masalah yang akan didiskusi untuk mencari solusi. Dirinya berharap hasil dari Rakornas ini nantinya bisa menjadi solusi yang terbaik untuk masyarakat. Pelaksanaan Rakornas BKN Tahun 2022 di Kota Batam turut diapresiasi Gubernur Keponriau Ancar Amat. Menurutnya dengan pelaksananya Rakornas BKN di Kota Batam dapat meningkatkan percepatan ekonomi di daerah setempat. Kita apresiasi ini bagus untuk mempercepat juga recovery ekonomi kita. Yang kedua Rakornas seperti ini kan bagus, ini pola bottom up, mendengarkan masukan-masukan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang Bapak sampaikan tadi. Ya bagi kita ini penting karena kita kan banyak kolaborasi soal investasi, soal apa. Tadi saya katakan bahwa bagi kita kan insentif untuk masyarakat, untuk pelaku usaha investasi bukan hanya sebatas insentif atau kemudahan ya dari sisi kebijakan fiskal, mengurangi tarif ini dan itu, tapi pelayanan birokrasi yang luxury service itu, yang tertinggi itu, prima itu, juga merupakan insentif bagi masyarakat dan pelaku investasi. Hadapan koordinasi nasional ini diadakan setiap tahun untuk membahas isu-isu yang sedang sejati pada tahun ini. Pada tahun ini kita sedang akan melakukan percepatan untuk transformasi menjadi di situ. Tapi di samping itu juga masih banyak masalah-masalah lain, masalah-masalah yang klasik, yang harus dihubungkan, segera diselesaikan. Dan itu, dalam waktu ini akan dibahas, diselesaikan, dan akan ada masukan-masukan bagi kamu, bagi pembintah, tentang bagaimana solusi-solusi yang baik, yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Terkait pemilihan kota Batam sebagai lokasi pelaksanaan Rakornas, hal tersebut untuk membangkitkan kembali ekonomi wisata di daerah setempat. Pihak BKN ingin membantu pemerintah daerah untuk mengembalikan ekonomi dari sisi wisata. Winertif Kepri dari kota Batam mengembarkan. Bapak Hadi Ancar Ahmad.